Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat otomotif, sahabat papi kembar, sahabat youtube Dimanapun sahabat berada, semoga sahabat dalam lindungan Allah SWT Serta dilancarkan segala urusan amin Oke di video kali ini papi mau berbagi lagi khususnya di bidang otomotif ya Di bidang otomotif servis Untuk pekerjaan kali ini papi lagi bongkar front case untuk keluhan mobil bocor ya Untuk di bagian samping kiri dan samping kanannya Nah disini papi mau jelaskan Mau berbagi lagi masalah top teaming Innova bensin ya Tahun 2004 Ini yang masih lama ya Yang belum rebound Dia masih menggunakan Setelan itu apa namanya Untuk bagian RPM ya Itu untuk penyetelan RPM ya Disitu Jadi dia masih bisa disetel untuk ukuran bensinnya ya Yang kita sesuaikan Tapi dengan melihat data di scanner Seperti itu teman-teman ya Oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa yang baru hadir dan baru datang Tekan tombol subscribe ya Apabila teman-teman suka dengan videonya Tinggalkan like Serta komen positif ya Yang sudah subscribe dan like dan komen Papi ucapkan terima kasih banyak Semoga sahabat dalam lindungan Allah Selalu amin Oke teman-teman Nah disini alhamdulillah ya Alhamdulillahnya kenapa Karena pada saat papi bongkar Untuk bagian top teaming marknya Ini pas berada pada Gear campsupnya ya Jadi biasanya Kalau kita buka nih Sudah berputar Untuk bagian mark teamingnya ini Teman-teman ya Untuk mark teamingnya ini Ini biasanya tidak berada pada topnya ya Untuk di bagian campsup Dan di bagian kranksup Nah Disini alhamdulillah teman-teman ya Jadi Kita cek dulu Untuk bagian top campsupnya Ini untuk top campsupnya Ada garis ya Nah ini ada garis Kemudian yang ini ada titik Nah Sedangkan yang bagian bawah Teman-teman Ini ada titiknya di bagian Cranksup ya Nah itu dia titiknya Jadi untuk bagian semua Campsup ini Dia ada titiknya teman-teman ya Oke Untuk bagian yang atas Papi putar dulu ya Kita cek untuk bagian titiknya Di sebelah mana Oke teman-teman Kita putar dulu ya Untuk bagian Cranksupnya Atau askrupnya Nah Nah ini dia teman-teman ya Untuk bagian titiknya Ini berada disini ya Ini ada titiknya Lurus dengan garis Sedangkan yang satu lagi Ini berada disini ya Nah ini berada disini Seperti itu Jadi kita luruskan dulu Untuk top timing marknya Jadi seperti itu ya Teman-teman ya Nah Untuk bagian bawah pas Kemudian bagaimana kah Caranya kita melepas Bagian Timing chainnya Atau rantai sentriknya ya Kalau orang-orang bilang ya Jadi ya langkah pertama Kita topkan Usahakan Kita topkan ya Teman-teman ya Jadi Setelah top Kemudian kita lepas Untuk bagian Baut tensioner Nah ini ada Auto tensioner Namanya Jadi kita lepas Untuk bagian Sepuluh satu ini Dengan sepuluh ini ya Mur ya Jadi Nanti kita Lepas Untuk bagian Tensionernya Keluar Seperti itu Nah untuk Tensioner guidnya ini Dia akan bergerak Sehingga Untuk rantai Sebelah sini Akan kendur ya Teman-teman ya Nah Setelah kendur Kemudian kita buka Untuk bagian Baut 12 ini Bagian Baut 12 ini Yang kemudian Yang bagian Bawah sini ya Kita lepas juga Seperti itu ya Teman-teman ya Nah setelah Terlepas Kemudian kita lepaskan Untuk bagian Rantai Untuk di sebelah Kiri Ya Kiri Kiri kita ya Jadi baru kita Lepas untuk bagian Rantai sentriknya Atau timing chainnya Seperti itu ya Teman-teman ya Jadi untuk Pemasangannya juga Teman-teman Kita urutkan Untuk terakhir Dibongkar Kita pasang Terlebih dahulu Gitu Pemasangannya Oke itu ya Timing mark Untuk Mobil Toyota Innova Tahun 2004 Ya Innova bensin Tahun 2004 Yang masih menggunakan Dober resistor Ini namanya Double Resistor Jadi bisa diputar Ke kanan Bisa diputar Ke kiri Nah apa fungsinya Teman-teman Nah disini Papi mau jelaskan Sedikit ya Jadi disini Bisa Kita putar Kemudian Kita bisa lihat Data Berapakah Penyemprotan Pada bahan bakar Injektornya Seperti itu ya Ini double Resistor Jadi pas Saat kita Kendorkan Kita putar Ke kanan Atau putar Ke kiri Ini bisa Dibarengin Sama RPM nya Naik dan Turun ya Ini jangan Sampai Salah Penyetelan nya ya Teman-teman ya Ini bisa Berakibat fatal Bisa-bisa Nanti mobilnya Boros lagi Oke teman-teman ya Terima kasih Buat teman-teman papi Yang sudah mendukung Channel papi kembar Papi doakan Sehat selalu Banyak riskinya Tentang dilancarkan Segala urusannya ya Jadi yang Buat teman-teman Yang ada Masalah di bagian Mobilnya Bisa hubungin papi kembar Dengan cara Lewat WA Bisa Kemudian messenger Bisa ya Jadi Mudah-mudahan Yang papi kembar Bantu Buat teman-teman semua Bermanfaat Dan mempermudah Pekerjaan teman-teman semua Oke Jadi untuk teman-teman Yang mau berkonsultasi Usahakan Beri nama Dan alamat Dimana ya Jadi papi enak Buat Jadinya Buat teman-teman semua Yang mau berkonsultasi Papi siap bantu Dari jauh ya Mudah-mudahan Ilmu yang papi Memperbagikan ini Bermanfaat Dan ada hikmahnya juga Amin Oke Teman-teman ya Oke Untuk pekerjaan ke Malam ini Papi sudah Ini ya Sudah Kelar Intinya Ini tinggal kita rakit lagi Kita Rakit lagi Seperti semula Untuk bagian-bagiannya Kita bersihkan ya Teman-teman ya Oke Sampai ketemu lagi ya Di video papi kembar berikutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap cos Berkah kembar motor Beraksi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya